Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Alhamdulillah ya Kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan Dari Senin ini Awal pekan kita Minggu ini Baik, sebelum kita awali kelas kita Kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu Sebagai ketisuturan Atas nikmat, rahmat, dan kepahaman Dalam titik kelas kita pagi ini Berdoa silahkan A'udhu billahi minasyaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Rabi sidrna ilmah Warisukna fahmah dirahmatika Amin Amin Monggo Bang Aswar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kita Lanjutin kembali Program kita Daily Reflection ini masuk Maret yang ke-29 Jadi dalam keadaan berserah diri Dalam keadaan berserah diri total Tubuhan diri dirasakan sama sekali Jadi kalau Apa namanya Intens mengalami kedirian itu Akhirnya pengalaman tubuh itu Tidak begitu dirasakan Dia hanya berada di pinggiran kesadaran Dan tidak ada kehasilan lagi dengan tubuh Jadi memang tubuh itu Memberi Apa ya Dengan tubuh itu kita mengalami keadaan Mengalami keadaan Yang Terfragmentasi Tetapi jika itu dilampaui Maka Kita tidak mengalami Keadaan Atau mungkin kita bilang Fungsi tubuh seperti mati Ini bisa dialami Kalau misalnya orang meditasi Atau mungkin tidur Kita langsung saja ke Maret 30 Proses spiritual Dimana seseorang berhasil melewati rintangan Namun tanpa menyakitkan Pada saat tertentu Namun ini hanya Bersifat Transisi Kesalahan-kesalahan tersebut Kini muncul kembali Dan dikontekstualisasikan kembali Dari pemahaman yang Lebih tinggi Proses ini akan Lebih singkat Dan tidak terlalu menyakitkan Jika disadari bahwa Respon kebiasaan Tidak benar-benar Bersifat pribadi Namun merupakan Bagian yang Tak terpisahkan Dari kemanusiaan kita Ya jadi memang Proses spiritual itu kan Dari Katakan ya Dari Level 1 Ke level 2 Sebenarnya yang Keliru itu kan Adalah pengetahuan Mengenai dirinya sendiri Diri itu memiliki Pengetahuan yang Keliru Mengenai dirinya sendiri Ya kan Diri berpengetahuan Keliru Mengenai dirinya sendiri Kalau pengetahuan Mengenai dirinya sendiri Sudah keliru Maka Pengetahuan Mengenai Dunia Mengenai kehidupan Mengenai Tuhan Juga itu Kan keliru Jadi Pengetahuan mengenai dirinya Ini menjadi Fondasi ya Bagi Pengetahuan Pengetahuan yang lain Seperti itu Jadi misalnya Di level 1 Dirinya itu adalah Orang Itu kan pengetahuan Yang keliru Lalu kemudian Ketika pengetahuan Yang keliru ini Sudah Dioperasional Sebagai gaya hidup Sebagai kesimpulan Terhadap Dunia Artinya Pengetahuan yang keliru Ini sudah Sudah Dioperasionalkan Untuk mengoreksinya itu Tidak mudah Karena sakit Dia sakit Apalagi Misalnya Itu sudah masuk Ke perasaan kita Sudah masuk Ke keyakinan kita Dan untuk Mengoreksinya Untuk mengoreksinya Itu akan menyakitkan Dan Kesalahan-kesalahan itu Nanti kemudian butuh Direkonteksualisasi Kembali Dengan Dengan Level diri Yang lebih tinggi Level diri Yang lebih tinggi Prosesnya kan gini Jadi misalnya Pengetahuan dirinya Level 1 Pengetahuan level 1 Itu kan nanti Dioperasionalkan Di sini Nah Etika Kemudian Sudah menjadi Kebiasaan Kemudian Dikoreksi Kembali Itu Tidak mudas Tidak mudanya itu Untuk bisa Mengoreksi Ini kan Dia harus punya Kategori baru Yang lebih tinggi Ya kan Kategori baru Yang lebih tinggi Misalnya Dari level 1 Kalau orang itu Di level 1 Yang itu nanti Nggak akan sadar Kalau ada level 2 Dia nggak akan tahu Kalau ada level 3 Jadi kalau dia di level 1 Maka Ya normalnya dia Bahwa kehidupan ini Hanya Di alam tampak Hidupan ini Hanya di alam tampak Kisahan dimodel Secara linier Seperti ini Yang bahwa Kehidupan ini Hanya Unit-unit konten Gitu ya Unit-unit konten Dan misalnya Kalau kita ada Masalah Maka pikiran Kita itu Kita akan mencari Penyelesaian Secara Linier Berbeda Dengan Misalnya Kalau diri Di level 2 Diri di level 2 Itu Selain Memahami Bahwa Kehidupan itu Atau dunia ini Terdiri dari Unit-unit konten Ada Semacam pola Ada struktur Lain Di balik Unit konten Ini Yaitu Pola-pola Dari Level Kesadaran Nah Untuk Mengoreksi Perbedaan Posisi filosofi Semacam Itu kan Ya itu Tidak mudah Ya sudah Berkesimpulan Bahwa Ya masalah ini Itu selesai Jika ada Si B Jika ada Si C Jika ada Si D Kemudian Kita beri Konteks Dimensi Atau level Kedua Bahwa Anggap Begitu Yang harus Kamu lakukan Itu adalah Memperbaiki Pola level Kesadaran Itu kan bentrok Itu dia bentrok Karena kesimpulannya Kesimpulan pertama Bahwa yang saya butuhkan Itu adalah Konten B Konten C Konten D Kita datang Mengatakan Enggak Yang kamu Harus lakukan Itu adalah Memperbaiki Pola Level Kesadaran Nah disitu Dia bisa Sakit Karena Dikoreksi Dikoreksi Ya saya kira itu dulu ya Untuk pagi ini Jadi proses Spiritual itu Sebenarnya Mengoreksi Pengetahuan Diri yang Salah Terus menerus Makanya dia Setiap saat itu Orang bisa saja Di level Satu Di level Dua Atau di Level Tiga Tergantung Bagaimana Dia Merespon Merespon Situasi Yang ada Dia merespon Dari level Satu Boleh Merespon Dari level Dua Boleh Merespon Dari level Tiga Juga Boleh Jadi Semuanya Benar Pada Subjek Yang Memperagakannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Aswar Terima kasih Teman-teman Selamat Memilih Kita mau Berexistensi Dimana Level Satu Dua Atau Sekalian Di tiga Bagi teman-teman Yang mau Menyimak ulang Topik Bahasa Atau Kelas kita Pagi ini Bisa Kunjungi Channel Youtube Evolusi Jiwa Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Comment Mungkin ada Tema-tema Atau Pertanyaan Yang Bisa Diajukan Nanti kita Akan bahas Di kelas-kelas Seperti ini Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat Beraktifitas